Halo guys, halo young people, ya ketemu lagi di Lighters Friday Nuggets. Di bulan ini kita membahas tentang struggles, struggles, kesulitan kita. Dimana tema-temanya pasti akan berkaitan relate dengan kehidupan kita yang cukup benar-benar membantu kita untuk menyadari. Sebetulnya hal-hal tersebut sudah menjadi struggles untuk kita lakukan. Minggu lalu, Khoriki bahas tentang mungkin ada struggles dalam hal mengucap syukur. Nah hari ini, tema kita adalah tentang compassion atau berbelas kasih. Yang gue juga melihat, mungkin hari-hari ini kita sulit melakukan hal ini. Menjadi struggles kita dalam melakukan yang namanya belas kasihan. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa sekarang kita mulai lebih sulit berbelas kasih? Mulai sulit melakukan yang namanya compassion atau punya hati compassion. Kenapa? Ternyata, selidik demi selidik ada pengaruhnya loh guys, dari era digital ini. Tanpa sadar, dalam sehari kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk melihat gadget kita. Melihat dunia sosial media. Melihat apa yang menjadi kehidupan di dunia maya. Nah, survei di kampus Michigan di Amerika. Survei ini diambil dari Life Church. Terhadap 14.000 college students di abad 21 ini, teman-teman. Ternyata ada 40% penurunan empati dari college students. Wow! Angka yang sangat besar penurunannya, teman-teman. Di era abad 21 ini, di mana kita sudah masuk ke era digital. Pastinya bukan karena kesalahan digitalisasinya ya. Tapi mungkin ada hal yang belum kita antisipasi menghadapi era digitalisasi ini. Dan ada perubahan-perubahan dari diri kita yang sebetulnya kita nggak sadar. Oke, sekarang pertanyaannya. Bagaimana sih teknologi ini membuat kita menjadi careless? Atau kurang care? Atau kurang empati tadi ya? Ternyata karena adanya era teknologi ini, kita lebih obses terhadap ourself. Lebih obses terhadap diri sendiri. Senangnya ngeliat impresi kita, impresi postingan ya maksudnya impressionnya ya. Terus likes-nya, komen-nya, berapa banyak yang save picture kita, yang save postingan kita. Lebih senangnya berbalas komen dengan karya dari teman-teman kita. Atau karya kita, balas komennya di feeds. Nggak mau ngobrol secara pribadi bahkan ya. Obsesi terhadap feeds. Nah ini faktor yang membuat kita menjadi turun empatinya. Setelah diselidiki. Dan selanjutnya, banyak juga yang terlalu menceritakan victim stories. Terlalu banyak melihat victim stories, teman-teman. Sekarang kalau melihat penderitaan orang lain, cukup banyak ya di media sosial kita, kita melihat. Sampai akhirnya kita mengecap bahwa itu mah pencitraan, itu mah cari-cari perhatian, itu mah lebay. Semakin sulit untuk berempati mana yang benar menderita atau enggak. Karena banyak orang juga playing victim di sosial media. Playing victim di era digital. Begitu mudah kita mengekspresikan diri di era sosmed. Kita juga yang terakhir, kurangnya personal interaksi. Kita juga kurang personal interaksi. Kenapa sih? Karena kita lebih suka mencari konten yang baik untuk feeds kita. Mencari konten yang baik untuk story kita. Mencari konten yang baik mungkin untuk postingan TikTok kita. Dan sebagainya. Karena semua terasa dinilai dari postingan. Semua dinilai dari konten. Kita lagi enggak peduli. Dengan yang namanya percakapan atau interaksi. Kita mulai enggak peduli. Kita lagi enggak peduli dengan hal itu. Kita hanya peduli dengan yang namanya konten. Konten. Wow. Mendadak banyak konten creator hari-hari ini teman-teman. Akhirnya bisa-bisa media sosial itu menjadi dunia kita. Menjadi segalanya buat kita. Suara yang terjadi di media sosial begitu kita dengar. Begitu masuk ke dalam diri kita. Tanpa sadar. Suara Tuhan juga menjadi semakin kecil. Kurang terdengar. Kalau kita bahas tentang topik hari ini aja ya. Compassion. Which is itu adalah salah satu sifatnya Tuhan. Kita pasti berpikir. Dengan kita react story. Klik likes. Comment postingan. Comment love di postingan orang. Post story waktu dia ulang tahun. Posting membantu online shopnya. Itu adalah sebuah caring yang besar. Yes. Itu membantu. Tapi percayalah. Compassion tidak berhenti hanya sebagai klik. React. Klik. React. No. No. Itu bukan caring yang sesungguhnya. Kita jangan berpikir bahwa care hanya cukup dilakukan lewat klik. React. Klik. React. No. Atau view mungkin. No. Pastor Craig Groeschel dari Life Church berkata seperti ini. True compassion demand action. True compassion demand action. Artinya apa? Belas kasihan yang sesungguhnya itu membutuhkan namanya sebuah aksi. Tidak hanya bicara. Tidak hanya klik. Tidak hanya react. Kalau peduli ya. Kalau peduli dengan seseorang. Kita chat personal dong. Ajak ketemu. Dengerin orang itu. Because action speaks louder than words. Action itu berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata. Hari ini kita ingin belajar dari sosok yang sangat kita teladani yaitu Yesus Kristus. Teman-teman pasti excited kan kalau kita belajar dari Tuhan kita. Iya dong. Nah lihat ya. Bagaimana Yesus ketika Yesus mengalami belas kasihan itu bentuknya berupa aksi. Berupa aksi teman-teman. Kita lihat di Markus 1 ayat 40-41. Bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 40. Seorang yang berpenyakit kulit yang mengerikan datang kepada Yesus. Orang itu berlutut dan berkata. Kalau Bapak mau, Bapak dapat menyembuhkan saya. 41. Yesus kasihan kepada orang itu. Jadi ia menjamah orang itu sambil berkata, Aku mau sembuhlah. Saat itu juga penyakitnya hilang dan ia sembuh. Perhatikan, Yesus kasihan. Follow up-nya apa? Ada kesembuhan. Ada aksi di sana ya. Era medsos ini mungkin membuat kita semakin obses sama diri sendiri. Sampai kita lupa bahwa kasihan itu membutuhkan sebuah aksi. Compassion need action. Selanjutnya. Matius 14 ayat 14. Ini juga yang Yesus lakukan. Waktu Yesus turun dari perahu dan melihat orang banyak itu, Ia kasihan. Ia berbelas kasih kepada mereka. Lalu ia menyembuhkan orang-orang yang sakit diantara mereka. Again, ketika Yesus melihat orang banyak, Melihat orang banyak, Yesus itu penuh belas kasihan. Dia kasihan. Dan orang yang sakit diantara mereka disembuhkan oleh Yesus. Teman-teman, Salah satu sifat Yesus yang paling kuat, Itu compassion. Kalau kita erat dengan Yesus, Pertanyaannya, Eratkah lu dengan Yesus? Kalau lu erat dengan Yesus bersekutu lebih banyak, Pasti compassion itu mulai muncul. Nah, hari-hari ini mungkin kita banyak eratnya sama sosial media. Perhatikan deh, Jam kita main handphone, Dan jam kita benar-benar berinteraksi dengan Tuhan. Kalau kita berinteraksi dengan Tuhan, Lihatlah sifat dari Yesus. Selalu compassion yang di follow up berupa action. Maka dari itu, Gue sadar bahwa, Perbandingannya seperti ini, Compassion table-nya ya. Kalau kita fokus hanya dengan sosial media terus, Kita menjadi lebih, More of me, And less for people. Lebih terobsesi terhadap diri kita. Sadar gak sih? Lebih terobsesi terhadap diri kita, Karya kita, Reputasi kita, Dan tidak mau peduli terhadap orang. Sebaliknya, Buat kita, Yang fokus sama Tuhan, Lebih banyak, Kita akan less of me, Dan more for people. More for people. Again ya, Gue mau ulangin, Bukan salah digitalisasinya. Tapi gue ingin merimain teman-teman semua, Jangan sampai kita terobsesi, Dengan dunia sosial media. Sehingga, Kita tanpa sadar, Jadi lupa sama Tuhan. Akhirnya, Itu membuat kita turun. Rasa empatinya, Tidak mau berbelas kasihan, Mula hilang sifatnya Tuhan. Ya, More obses terhadap diri sendiri. Balik lagi, Perbandingan di table ini kita lihat, Kalau kita, Fokus sama Tuhan, Kita akan less of me, Dan more for people. Karena itulah Yesus. Anehnya, Gue pun setelah mengenal Tuhan, Seringkali naik turun, Peduli sama orang teman-teman. Tapi kalau gue intim lagi sama Tuhan, Tiba-tiba, Gue penuh belas kasihan, Lihat orang-orang kembali. Ya, Karena kita perlu recheck, Recheck, Dan recheck, Bagaimana, Kekentalan kita akan belas kasihan terhadap orang lain. Oke, Kalau gitu, Pertanyaannya gini, Kalau kita mau melakukan aksi dari sebuah compassion, Apa sih harganya? Bagaimana sih aplikasinya? Nah, Ada dua aplikasi yang teman-teman perlu sadar, Bahwa ketika kita mulai mau, Compassion yang di follow up berupa action seperti Yesus, Ada dua. Yang pertama, Kita harus bersedia terinterupsi, Bersedia terganggu, Bersedia diinterrupt. Yang kedua, Bersedia bayar kos, Atau ada harganya. Sebuah action, Pasti ada yang harus dibayar. Ya, Kita lihat yang pertama, Kisah di mana Yesus terinterupsi hidupnya, Sama yang namanya, Yang pengganggu gitu. Orang yang membutuhkan pertolongan, Tapi Yesus penuh belas kasihan. Kita lihat di Markus 2 ayat 3 sampai 5, Markus 2 ayat 3 sampai 5, Gua bacain teman-teman, Sementara ia berbicara, Empat orang mengusung seorang lumpuh untuk membawanya kepada Yesus. Tetapi, Karena orang terlalu banyak, Mereka tidak dapat sampai ke dekatnya. Jadi, Mereka membongkar atap tepat di atas tempat Yesus berada. Setelah itu, Mereka menurunkan orang lumpuh itu bersama tikarnya. Bayangin teman-teman, Kayak gua sekarang gini, Misalnya ya, Gua lagi sharing, Di antara teman-teman komsel, Atau teman-teman home, Teman-teman semua, Teman-teman lighters, Lagi home, Gua udah nyiapin bahan, Udah nyiapin message, Udah nyiapin, Udah berdoa, Siapin pesan, Tiba-tiba ada yang bongkar atap, Turun ke bawah, Reaksi gua udah pasti gua usir orang itu. Tapi kita lihat reaksi Yesus seperti apa di ayat lima. Waktu Yesus melihat betapa besar iman mereka, Ia berkata kepada orang lumpuh itu, Anakku, Dosa-dosamu sudah diampuni. Wow, Bayangin, Ada yang mengganggu ketika Tuhan sedang mengajar, Tuhan penuh belas kasihan. Yesus bersedia diganggu demi dia sembuh. Dia berbelas kasih dan bisa melihat orang ini, Lebih daripada dia melihat pesan dan sermennya yang dia sampaikan. Karena Yesus penuh belas kasihan. Lihatlah, Sebuah belas kasihan, Membuat Yesus mau diganggu. Padahal ada banyak orang di situ. Wow, Pertanyaannya, Apa perasaan kita? Ketika ada orang yang interupsi kita, Karena butuh pertolongan? Apakah kita berbelas kasih terhadap orang yang mengganggu kita itu? Atau kita gak mau denger sama sekali karena dia udah ngeganggu kita? Nah itu cek lagi ego kita. Apakah kita karena terlalu obses terhadap diri sendiri? Sehingga kita gak peduli dengan orang itu? Wow, Ini pelajaran bagus banget saudara. Tentang kita harus mau terinterupsi. Karena belas kasihan pasti membuat kita akan terganggu. Kedua, Poin terakhir, Bersedia bayar kos. Nah, Tuhan Yesus ngajar salah satu perumpamaan yang cukup terkenal di Alkitab, Namanya perumpamaan tentang orang Samaria. Itu kisahnya di Lukas 10 ayat 33-35. Disitu Yesus bilang bahwa ada yang dipukuli, dirampok, dan sebagainya. Dan akhirnya orang itu hampir setengah mati. Imam lewat, gak nolong. Orang Lewi lewat, gak nolong. Orang Samaria menolong orang ini. Dan kita lihat dia menolongnya sejauh mana. Dia bersedia bayar kos. Kita lihat ya, Ayat 33-35. Tetapi orang Samaria yang sedang lalu disitu, Tiba di tempat orang itu terbaring. Ketika dia melihat orang itu hatinya penuh belas kasihan. Maka dia mendekatinya, Lalu membersihkan luka-lukanya dengan wine, Dan mengobatinya dengan minyak. Selepas itu dia membalut luka-lukanya, Dan menaikkan orang itu ke atas haiwan tunggangannya sendiri. Dia membawa orang itu ke rumah tumpangan, Dan merawat dia disitu. Keesokan harinya, Orang Samaria itu memberikan dua keping uang perak, Kepada tuan rumah tumpangan itu, Dan berkata kepadanya, Rawatlah dia, Dan sekiranya uang ini tidak cukup, Saya akan membayarnya, Apabila saya kembali kesini. Wow, Dia bayar penginapan, Demi menolong orang ini. Nah itulah orang Samaria teman-teman. Bukan cuma menolong, Tapi dia bayar kos. Belas kasihan, Menuntut sebuah aksi, Dan setelah ada aksi, Disitu dia mau bayar harganya. Nah inilah compassion yang Tuhan ajarkan kepada kita teman-teman. Akhirnya berujung ya, Berujung pada sebuah kehidupan kembali, Dari orang yang hanya memiliki setengah kehidupan tadinya. Itulah perumpamaan tentang Samaria. Well, Kesimpulannya, Compassion with action, Changes lives. Belas kasihan, Yang diikuti dengan sebuah aksi, Akan mengubahkan kehidupan teman-teman. Yes, Kita belajar hari ini, Bahwa true compassion demand action. Karena kalau kita care, Tapi kita gak ada action sama sekali, Itu sama dengan kita gak care sama sekali teman-teman. Kalau kita hanya klik, Hanya react, Itu sebetulnya bukan care. Care itu kita aksi terhadap seseorang. Aksi terhadap seseorang. Mau diganggu, Poin yang pertama. Mau direpotin, Poin yang pertama. Poin yang kedua, Kita mau bayar kos. Karena hal ini mengubah kehidupan. Teman-teman, Percaya bahwa kita belajar sesuatu hari ini, Tentang compassion, Dimana Tuhan Yesus mencontohkan, Begitu banyak dalam, Kitab-kitab Injil. Gue harap, Kita hari ini, Diingatkan teman-teman. Mungkin kita mungkin terlalu obses, Terhadap diri sendiri. Yes, Medianya karena ada social media, Which is era digitalisasi gak jelek. Tapi itu mungkin mempengaruhi kita semakin obses. Tapi please, Come on. Antisipasi yuk. Cek diri kita, Seberapa jauh empati kita telah turun. Gue mau tutup dengan cerita gue. Gue akui, Gue orang yang perlu banyak berlatih, Menjauhi diri dari gadget teman-teman. Karena, Banyak banget komunikasi yang terjadi di gadget. Bisa lebih, Dari 5 jam setiap harinya gue melihat gadget. Lebih dari 5 jam. Apalagi di era covid ini, Di masa pandemi ini, Lebih sering dipegang. Dimana, Kita lebih banyak berkomunikasi lewat gadget. Ya, Banyak online dan sebagainya. Dan, Dan tanpa sadar, Gue berpikir, Kayaknya konten harus lebih sering dibikin. Feeds harus lebih sering dibuat. Ya, Banyak gue ngurus tentang diri gue, Pelayanan gue, Pekerjaan gue, Di gadget gue. Kalau dilihat dari daily routine gue, Teman-teman. Gue sadar banget. Jam yang gue pakai, Untuk mempedulikan orang lain, Mulai berkurang. Jujur, Waktu gue merenungkan materi ini, Gue coba komper ke kehidupan gue, Di masa-masa lalu, Ternyata jauh berkurang. Waktu, Yang gue pakai, Untuk mempedulikan orang lain. Materi ini cukup menegur gue, Teman-teman. Dan akhirnya, Indian gue tanya diri gue, Apakah bener karena gue hanya karena gadget? Apakah bener karena gue terlalu banyak bekerja? Ternyata bukan itu poinnya, teman-teman. Poin utamanya adalah, Gue harus mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi gue. Karena gue kurang bersekutu dengan Tuhan. Dan banyak menghabiskan waktu sibuk sendiri. Itu yang membuat gue hilang sifatnya. Tuhan. Hilang compassion yang lahir dari persekutuan gue dengan Tuhan. So, Gue ajak teman-teman refleksi, Seberapa besar empati yang mungkin hilang hari-hari ini, Karena kita terlalu sibuk. Dalam kehidupan kita. Era gadget membuat kita lebih sibuk, Yes, Karena banyak peluang di sana. Banyak yang bisa kita buat di sana. Banyak konten yang bisa kita bikin di sana. Tapi please, Jangan lupa bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai seperti gue, Yang mungkin harus diingatkan ketika gue baru memprepare materi ini. Oh iya ya, Gue cek waktu yang gue pakai untuk mempedulikan orang lain, Jauh semakin berkurang. Dan tanpa sadar, Itu didasari karena waktu yang gue pakai untuk bersekutu dengan Tuhan, Intentional berkurang. So, hari ini, Mari teman-teman, Selain kita belajar materi ini, Coba cek diri kita, Seberapa jauh mungkin kita, Far from God gitu, Perasaannya, Kita mulai, Gimana sama Tuhan? Ingat, God is near, Get closer to Him. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan terima kasih buat materi hari ini, Tentang compassion. Tuhan kami sadar, Kami di era digital, Tapi itu, Jangan sampai menghalangi kami, Untuk memiliki sifat-Mu Tuhan, Yaitu compassion. Jujur, Mungkin kami struggle Tuhan, Untuk bisa mengikuti era ini, Dimana kami harus benar-benar berfokus juga, Untuk membangun diri kami, Membangun karir kami, Yang terlihat di sosial media. Tapi Tuhan, Kami mau tidak menjauh dari Tuhan. Tuhan hari ini kami mau datang kepadamu, Kami mau get closer dengan Tuhan, Sehingga kami sadar Tuhan, Setiap kali kami mendekat kepada Tuhan, Mengalami pribadimu, Kami akan memikirkan orang lain lebih, Kami akan memikirkan belas kasihan untuk orang lain lebih, Karena itulah sifat-Mu Tuhan. Tuhan, Kami mau memiliki sifat-Mu ini. Berdoa buat teman-teman semua, Yang mendengarkan channel ini, Mendengarkan video ini, Tuhan, Berdoa Tuhan, Biar rohmu menjamah, Rohmu Tuhan, Menghampirinya. Terima kasih, Dalam nama Yesus, Amen, Amen, Thank you guys, God bless you. Terima kasih telah menonton,